Kita ini sudah hampir melintasi seluruh dataran Flores. Dari barat di Labuan Bajo sampai timur di Larantuka. Kota Larantuka dikenal dengan nama kota Rena Rosari. Yang dalam bahasa Portugis berarti kota ratu atau kota Maria. Kita akan melihat ke tempat Tuan Menino. Apa itu? Nanti kita tanya-tanya. Kota Larantuka terkenal dengan wisata religinya. Ritual keagamaan tahunan yang disebut Semana Santa. Adalah puncak kegiatan merayakan pasca bagi pemeluk agama katolik. Ritual keagamaan ini menjadi tradisi yang terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat Larantuka selama kurang lebih lima abad. Tim Alenia's Journey Uncover NTT melanjutkan perjalanan menuju dusun Likotuden. Maria Loreta adalah sosok yang gigih memperkenalkan sorgum sebagai tanaman pokok di sekitar Likotuden hingga ke Adonara. Bubur sorgum dicampur dengan kacang hijau. Wah rasanya luar biasa. Rasa tambah. Rasanya sorgum ini kayak antara bubur kacang hijau dengan itu, havermoto. Mantap. Tim Alenia's Journey Uncover NTT kembali ke Larantuka. Hujan dan angin kencang menghadang perjalanan kami. Banyak sekali pohon tumbang jalan, salah satunya sampai semua mobil terhenti. Tim Alenia's Journey Uncover NTT adalah tim yang sangat kompak. Niko langsung atur jalan, bungsu langsung siap-siapin censo, semua. Inilah kebersamaan. Dalam susah, dalam gembira, kami lalui bersama. Semua anggota tim berusaha memberikan bantuan yang terbaik untuk kelancaran perjalanan ini. Dari Larantuka, tim Alenia's Journey Uncover NTT kembali bergerak ke arah barat untuk menuju Bajawa. Di Bajawa, tujuan utama kami adalah untuk mengunjungi Kampung Adat Bena. Kampung yang terletak di puncak bukit dengan view gunung Inerie yang menjulang indah. Kalau ini kuburan nenek moyang. Kami nanti namakan Waktu Nabi. Kami nanti waktu nabi. Mengunjungi Kampung Bena seperti masuk ke dalam peradaban lampau. Peradaban batu inilah yang melahirkan peradaban masa kini. Sungguh ini menjadi momen yang tidak ingin kami lewatkan. Momen kebersamaan yang membuat kami selalu jatuh cinta pada tanah. Selamat menikmati! Terima kasih.